Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuhi Hun Ibad Yang merupakan syarah dari kitab Munabihat Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Di Nasuhi Hun Ibadnya Karangan Imam Nawawi Munabihatnya Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Pada makolah ketiga makolah nomor 50 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Di sini ada makolah yang nomor 50 Itu seperti biasa ini kan babnya bab surasi Jadi setiap makolah ada tiga Tiga nasihat Nasihat yang pertama Setiap orang yang takut Maka dia akan menjauhi apa yang ditakutinya Maksudnya kalau kita takut neraka Maka kita harus menjauhi neraka Kalau kita takut neraka Maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan Yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka Lalu yang kedua Setiap orang yang mencintai sesuatu Maka dia akan mencari sesuatu tersebut Contohnya kalau kita suka surga Maka kita akan mencari surga Kalau kita surga Maka kita akan melakukan Atau senang melaksanakan perbuatan-perbuatan Yang menyebabkan kita masuk surga Kita cinta kepada Allah Maka kita akan mendekat kepada Allah Kita cinta kepada Rasulullah Maka kita akan menaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah Setiap orang yang merasa asik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia tidak akan merasa asik dengan mahluk Kalau kita sudah merasa ni'mat bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka ketika kita berkumpul dengan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak akan merasa ni'mat Lagi merasa aneh Sekarang coba mari kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Nasya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fair bin Ibrahim Wa'abuhu Kana Naubiyyan Wahu Wa Awadawakta'hu Nah ini diceritakan Dari Dumnun Dumnun ini seorang alim Yang menggunakan waktunya Itu untuk ilmu Wirangi Wawar'an Wahhalan adaban ada juga bagus wakana rojurana kifan seorang laki-laki yang kurus ta'luhu hamratun leh sabi abiyyadilih yati tufu fiasana komsawa arba'inah wami atain dia wafat pada tahun 245 kulu kho'ifin utawi sabon-sabon wongkang wedi setiap orang yang takut rada sesuatu maka dia akan menjauhkan diri adjust sesuatu sebut Aifaman gak sesapa penanggungivamente Bokola mw'jizakim laki-laki19 amaila mw'kong ama setiap halaman beberapa orang-orangnya SAW SABOR WONGKANG DEMEN BISAYIN INGGAW SEWIJIMICI OKAW LIBUN MOHKOM WARATI SAWKA ROHIP LAHU BADUWE AYFA MAN TEGASAU SAW PANU YAYKU ROHIP PARAMU DAMUS SOPORMAN BEJANATI INGGAW SUARKO AMIRASO PENGAW SOPORMAN AMALAN IN PERBUATAN ING AMALI YOKOR LIBUHU KANGEDEKAKAN OPO AMAN HUING MANI LAHIHA MARI SURUKO WAKULAH ADI SABOR WONGKANG merosok nyaman, bila ikhlawan mustawfisun mampu akan merasa asyik sepaman bila ikhlawan makhluk mustawfisun annafsihi merasa alih dengan dirinya bahkan dirinya dengan dirinya sendiri pun dia akan merasa aneh, mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini robbanataqobbal minna inna kaantassami'ul alim wa tub'alaina inna kaantatawwaburrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih wa rafaninkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh